Hai teman-teman kembali lagi bersama aku di kebun petiga Hari ini seperti biasa guys aku ditemenin sama ibuku dan para momo Rencananya hari ini aku mau memangkas pokok jeruk yang harus dipangkas Tapi sebelum itu kita cari dulu pokok jeruk yang harus dipangkas Nah itu dia pokok jeruk yang layak dipangkas karena dia udah semak banget Nah teman-teman karena ini adalah peremajaan kembali pokok jeruk Maka kita hanya memotong ranting-rantingnya saja Teman-teman tetap melestarikan fauna dan flora ya Ranting-ranting yang kita potong adalah ranting-ranting yang kecil-kecilnya saja Ranting yang besar akan kita biarkan supaya tumbuh buah kembali Teman-teman siapa disini yang tidak kenal dengan pacat? Nah ini dia pacat, dia sejenis hewan melata dan akan menggigit kita dan menghisap darah Pacat ini satu family dengan lintah Melanjutkan pemangkasan pokok jeruk dan sekarang sudah lumayan bersih Tuh kan lebih enak dilihat Sekarang kita akan menuju ke pokok jeruk yang kedua Nah itu pokok jeruk yang akan kita pangkas Kedua ada buahnya Ranting-ranting kecil ini harus dipangkas karena dia akan menghisap nutrisi dari pemupukan jeruk Jika ranting yang besar ditinggalkan Maka nutrisi akan fokus pada ranting itu saja Dan akan memberikan nutrisi lebih besar pada buahnya Oh iya teman-teman, gimana nih kondisi lingkungan di sekitar kalian? Apa masih badai dan hujan yang lembat? Di daerahku hari ini Alhamdulillah sedikit diberikan matahari Makanya aku bisa ke kebun hari ini Teman-teman di daerah manapun kalian berada Tetap jaga diri kalian baik-baik ya Sehabis kita memangkas, ini dia hasilnya Lebih enak dipandang kan? Seperti biasa, setelah kita memangkas Mari kita memetiknya Ini buah pertama, ini buah kedua, dan ini buah ketiga Ini adalah penampakan isi dalamnya Ini tidak terlalu manis Manis ya seperti asam-asam buah gitu guys Hush 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 Ijinkan aku duduk momo Sambil menikmati bagaimana rasa buah jeruknya Dan ternyata disini juga ada pacat guys Mereka sepertinya tidak mengizinkan aku duduk disini Dan kameraku jatuh Dan akhirnya aku pulang Salam dari para pekebun Sampai ketemu di video selanjutnya guys Bye bye Selamat menikmati